Sementara itu pemirsa wisatawan domestik tampak mulai ramai ke Bali memanfaatkan lipuran panjang lebaran. Mereka menggunakan kendaraan pribadi melalui pelabuhan Gilimanuk. Dari pemeriksaan di pos KTP Gilimanuk, diketahui sebagian besar mereka hendak berlibur ke Bali. Sejumlah kendaraan yang terpantau masuk Bali didominasi roda empat pribadi dan kendaraan barang dengan plat nomor dari sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti Surabaya, Malang, dan beberapa wilayah di Jawa Tengah. Hendrik, wisatawan asal Surabaya, mengaku sengaja ke Bali dengan tujuan liburan di beberapa tempat di Kianyar. Ia memanfaatkan waktu liburan panjang ini untuk melancong ke Bali bersama keluarga. Ia mengaku sudah memesan hotel sebelumnya. Hendrik juga mengaku sudah sering berkunjung ke Bali pada setiap momen lebaran. Sementara itu, di pos pemeriksaan KTP Gilimanuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kependudukan. Ini rata-rata berapa ini kendaraan yang datang, Pak? Kalau kendaraan sekitar 30-an lah. Semua itu rata-rata untuk wisatawan. Oke, siap. Misatawan. Untuk tempat jemputan, pendidik. Nah, itu saja. Satpol PP dengan dibantu instansi terkait lainnya, tetap siaga 24 jam untuk pemeriksaan warga yang masuk ke Bali. Surya Dharma, Bali POS Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.